442 suni nomor punggung 1 nomor 24 nafis 15 13 aris 12 5 sabik 6 11 dani 8 18 anas nomor punggung 14 sementara opang Abdul Ma'il Romi Damau Didi Gongklek dan Chloe ada Rio sementara Dahlan nomor punggung 23 Raffid nomor punggung 52 ikhsan 22 Ahmad Rival 20 Kiki 12 El Capitano Ferry nomor punggung 87 Regi nomor punggung 10 Arianto 11 Bakir 19 dan Adihari nomor punggung 9 berkir 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 selamat menikmati selamat menikmati dan baru saja kick off babak pertama satu ucapan selamat datang nampaknya PSP Bilang melalui kakek adi hari adi hari pemain muda yang dimiliki kesebelasan PSP Bilang coba berinisiatif melakukan satu sopan ke arah penjaga gawang dari suni sementara apakah gerangan yang terjadi di sana nampak satu fall baru saja dilakukan oleh anak-anak dari PSP Bilang Grand AWN coba membangun serangan dorong jauh ke sektor depan tertuju nampaknya di sana ada Aji Pamungkas nampak kembali satu tekanan coba dihentikan oleh pemain bertahan dari kesebelasan PSP Bilang nomor punggung 20 nampaknya coba berputar-putar ada Ahmad di sana sodarkan kembali pada rakan dan satu upan nampaknya di sana ada Arianto Mamot sementara nomor punggung 12 ada Kiki Varel juga masih menemukan kebenaran Lexen angkat jauh terjun Dhani satu upan yang coba disodorkan Dhani nampak kembali masih mampu dihentikan Dhani 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 oh Dhani kenapanya kali ini Dhani mendapatkan satu hadangan Regi pemain bernomor punggung 10 sementara satu turangan oh satu volka yang terjadi di segren AWN masih kita nantikan yang jelas ada ajika di sektor sebelah kiri masih dengan satu persiapan satu konsentrasi penuh tendang tebas Grand AWN satu tendangan menyisir tanah nampaknya membentur pagar hidup yang DPSP bilang tendangan penjuru bagi kesebelasan Grand AWN Buye sodarkan pada siap Pakai Buye nampaknya di sana ada sapik-sapik-sapik-sapik juga masih menemukan kebutuhan Kiki Mamat Arianto Mamat Arianto nampaknya kali ini Mamat Arianto sedikit terjatuh di sana ada Buye jauh ke sektor belakang Nafis enak sekali pergerakan yang dilakukan oleh Buye ataupun Nafis di sektor belakang sementara kembali satu upaya yang coba dilakukan oleh Bo terlampau memanjang juga nampaknya masih kembali dalam penguasaan Buye Buye Dhani sodani nampaknya kembali satu asis coba tertuju kembali pada Dhani sementara dua orang pemain coba menghentikan pergerakan pesan Grand AWN satu kesempatan kembali tentunya bagi anak-anak Grand AWN kita nantikan yang jelas tendangan penyuruh kedua bagi kesebelasan Grand AWN dan satu upaya nampaknya bola berada tipis Kiki Leksen Sabik Buye jauh meleparkan di satu umpan yang coba disodorkan oleh Buye Aris nampaknya di sektor sebelah kiri tenang sekali Aris Sabik Aris kembali coba kembali dengan kecepatannya Aris oh yang jelas kembali lagi itu rapi pertahanan yang kembali dikembangkan anak-anak dari PSB bilang tendangan bebas nampaknya Buye dan gol Grand AWN akhirnya membuka grand gol melalui satu aksi tendangan ala-ala ramadhan sanonta begitu enak menusuk lurus dan cegar akhirnya gol tercipta di menit ataupun detik kelima menit kelima luar biasa di bapak pertama nampaknya Buye memperlihatkan betapa dasyatnya tendangan yang melengking begitu indah di mana penjaga gawang Rio nampaknya tidak mampu melakukan intercept satu upaya Buye kali ini membuka grand gol satu mal oleh anak-anak dari PSP setelah satu tendangan bebas yang begitu indah dari sosok Buye kembali ada Lexen dan kembali satu pelanggaran dilakukan oleh Regi Regina cukup tenang nampaknya Bu tendangan bebas kembali dengan situasi yang hampir sama bedanya hanya ada di sektor sebelah kanan Bu satu tendangan keras nampaknya walaupun tembus lontikan ada Lexen di sektor tengah nampaknya ada Arianto gagal kembali upaya dari Arianto sementara di sana ada Baab Bau sonorkan kembali pada siap nampaknya ada Aji juga masih menemukan kebutuhan Kiki jauh kebelakang Kiki tertuju pada nomor punggung 20 yang jelas masih Kiki Kiki Oho ada sosok Sabik yang nampaknya kembali coba memutus satu tekanan dari anak-anak PSB Sabik Buye jauh melebar ke sektor sebelah kiri nampaknya kembali masih pemain bertahan disana ada Ferry El Capitano bakirkan disana masih bakir 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 kali ini kebelasan PSB bilang kita nantikan akan ke tungkai terkuat dari bakir dengan kaki kidalnya mampu mengoyak jalan dari Sunni oh nampaknya Ferry satu tendangan dari Ferry nampaknya mencoba kerjasama dengan bakir masih bakir satu tendangan bakir oh Tuhan satu tendangan yang begitu kejam nampaknya dari sosok bakir menembus kecepatan di atas 125 kilometer perjali bagi kesebelasan yang jelas PSB bilang bakir luar biasa bakir begitu kejam nampaknya tendangan yang dilesakan oleh bakir namun masih mahu dihentikan sementara kembali satu kliren kiki coba datang membantu nomor 14 kiki berbahaya tidak ada teman yang coba menerima satu asis yang disodorkan oleh kiki sementara kembali upaya coba datang dari sektor kanan baab melebar kembali pada rekannya ada anas 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 kiki kiki lexen bau nampaknya kembali masih mampu dihentikan rio yang harus bekerja ekstra keras tekanan yang bertubi datang dari pemain grand awn namun hingga saat ini masih mampu dihentikan buye kembali sodorkan pada lexen kembalikan disana ada bau masih bau tanpa kawalan nampaknya bau dari sektor kanan jatuh umpan pendek tertuju kembali pada pemain bernomor pengundi 18 sementara hampir terjadi miss pemain bertahan dari kesebelasan OPSB bilang buye nafis lexen lagi-lagi dua nama besar yang kembali merepotkan tentunya pertahanan dari kesebelasan PSB bilang sementara siapa pertama bagi kesebelasan grand awn nampak sudah dilakukan ada bau disana angkat kembali buye sodorkan ke sektor depan dan satu foul kali ini jelas dilakukan nampaknya bagi kesebelasan PSB bilang satu arah melurus tertuju nomor pukung 9 disana ada adih hari farij juga nampaknya masih menemukan kebenaran kiki satu satu umpan yang coba menyedang kembali terlalu tinggi mengangkat si kulit gundar masih kita nantikan yang jelas masih kita tunggu keramparan ke dalam bagi kesebelasan PSB bilang sementara kembali satu tendangan sedikit akrobatik juga masih mampu dihentikan ada kiki satu umpan kembali nampak satu umpan coba melepar tertuju Arianto Ahmad Rival coba tadi dengan satu umpan akurasinya melepar kembali pada adih yang jelas luar biasa tentunya sore hari ini pertandingan menuju fase perempuan final begitu enak untuk disaksikan satu tekanan ada Jeffrey pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Ferry sementara Dandi nampaknya sedikit terlambat ada Denana pemain bertahan dari kesebelasan PSB bilang anak-anak PSB terlalu lemah nampaknya umpan yang coba disodokan pemain bertahan dari PSB bilang bau masih bau angkat kembali bau nampaknya menisir ke sektor sebelah kiri dengan satu kecepatan coba lewati garis tengah angkat kembali masih anak-anak dari Grand AWN Grand AWN juga masih menemukan kebutuhan sementara Riano Mahmud PSB bilang yang jelas ada leksen sotorkan kembali pada bau dan satu dorongan nampaknya kembali memaksa jatukan Ahmad rival pemain bernomor punggung 20 satu tekanan kembali dan lagi-lagi satu heading malah satu kecepatan hampir hampir sabik bau leksen sabik kembali melepar nampaknya sabik tertuju kembali ke sektor sebelah kiri yang jelas disana ada aris aris sabik sabik aris leksen juga masih menemukan kebutuhan sementara kembali satu kecepatan yang coba diperagakan oleh pemain dari tim bilang seri tereng satu nampaknya ada Arianto Mamon satu kombinasi umpan jauh melepar tertuju kembali pada nomor punggung lagi-lagi fall terjadi begitu rapatnya nampaknya sosok Ahmad yang kembali bermain coba kembali menghentikan pergerakan dari Anas 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 Buye kembali dengan satu sentuhan yang cukup menawan nomor punggung lima sosok Buye jauh melepar pada siap Buye ada Sabik 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 tiga orang pemain kenapanya coba menghentikan pergerakan dari Sabik sementara Kiki kemana ke arah bola yang coba disodoh punggung 20 yang jelas ada Ahmad Rifal 1-4 kembali tertuju Ahmad Rifal dan lagi-lagi masih kita nantikan gerangan apakah yang terjadi oh bola sudah meninggalkan lapangan nampaknya sinyal yang kali ini diberikan oleh asisten wasit 2 Mas Carnisa nampaknya terlebih melebar pada Bau masih kita nantikan Bau satu upan menyilang coba disodohkan pada Danika di sektor sebelah kiri ada Lexen kali ini Lexen bakir bakir enak sekali bakir dengan kecepatannya bakir 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 Arianto Arianto nampaknya sudah berdiri pada posisi offside luar biasa bakir kembali Grand AWN melalui nomor punggung 18 mereka ada Ajinur Aprijal Kiki kembali datang dari sektor sebelah kiri masih sendirian nampaknya Kiki pendek kembali Kiki tertuju pada Ahmad Rifal Arianto Bau Lexen datang kembali di sana nomor punggung 9 yang jelas satu tendangan keras juga nampak terlalu terburu lagi-lagi satu upan manjang yang coba disodohkan oleh Bau kemana ke arah bola dari Bau yang jelas ada Ajinur Aprijal juga nampak masih meninggalkan lapangan lemparan kembali dengan ketenangannya Aris jauh melebar pada Buye sosok gelandang pengangkut Banyu sementara Lexen jauh sekali meninggalkan posnya berada di sektor sebelah kiri Lexen Aris nampak kali ini sedikit terlambat satu upan dari Aris dan jelas kali ini fall kembali terjadi sementara nampak disangat bakir yang jelas satu tendangan bebas sebagai SP bilang Buye sodorkan pada siapakah disana Buye sementara kembali satu umpan nampaknya tertujuh nomor pukung 14 Anas masih menemukan kebuntuan yang jelas yang jelas lemparan ke dalam bagi kesebelasan PSP bilang ada Kiki kali ini kontrol yang sedikit tercecer nampaknya dari Kiki memaksa kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Grand AWN melalui kaki Bau pendek pada nomor 26 yang jelas ada Sabik jauh melebar pada siapakah nomor 15 nafis anak lagi-lagi disana ada Bau satu cukup berbahaya kanis satu kesempatan kembali datang dari sektor sebelah kanan masih mampu dihentikan Buye Buye hampir hampir satu kejutan kembali dari Buye yang jelas mangso kejepur ringgot oh my god satu beluang emas grand awn di bapak pertama kembali satu tendangan back hill yang dilakukan Dhani nampaknya masih mampu dihentikan kali ini ada Arianto Mamot Arianto Mamot juga nampaknya gagal Buye 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 air lemah nampaknya satu upan yang coba disodorkan oleh Buye sementara kembali anak-anak PSB bilang membangun serangan datang kembali melalui kaki bakir bakir satu upan yang coba disodorkan oleh bakir dan berakhir sudah kick-off bapak pertama dengan kedudukan sementara satu untuk grand awn dan 0 sementara untuk BSB api bilang yang dua yang berakhir berakhir dik Terima kasih.